5 tersangka penculikan dan pembunuhan bocah di Lebak Banten yang jasadnya ditemukan dengan wajah di Lilit Lakban disebut punya 3 motif. Ada pun 5 tersangka dalam kasus ini adalah SA berusia 38 tahun, RH berusia 38 tahun, YH berusia 32 tahun, EM berusia 23 tahun, dan UH yang masih berusia 22 tahun. Kapolras Cilegon, AKBP, Kemas Indra Natanegara menyebut, motif pertama ditengarai rasa sakit hati SA dan RH yang sakit hati dengan ibu korban berinisial A. A disebut kerap memarahi anak SA dan RH. Kemudian motif kedua, polisi menyebut permasalahan hutang-piutang di mana pelaku SA dan RH meminjam uang sebesar 75 juta rupiah dari ibu korban. Kedua pelaku diketahui menggunakan aplikasi pinjaman online dengan identitas ibu korban untuk meminjam uang. Terakhir, SA dan RH diduga polisi punya hubungan sesama jenis. Kemudian adanya kedekatan RH dan ibu korban memicu rasa cemburu SA. Kemudian juga yang berikutnya juga menaruh kesengguruan terhadap ibu korban karena sering dekat dengan saudari kata pelaku. Ini untuk pelaku ini memiliki penyimpangan yang masih kita jalami penyimpangan sek untuk hubungan sama jenis. Diketahui kelima tersangka yang terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan bocah di Lebak, Banten yang jasadnya ditemukan dengan wajah di Lilit Lakban, lolos dari pasal pembunuhan berencana. Padahal penculikan tersebut disebutlah direncanakan sejak satu bulan sebelum kejadian. Kini kelima tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jumto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Polisi menambahkan bahwa dari hasil koordinasi, Jaksa menyatakan kelima tersangka juga dikenakan pasal 80 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Terima kasih telah menonton!